selamat menikmati dengan PTM 100% pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan bisa kita persentasekan mencapai angka 100% dan untuk membahas tema saya malam hari ini seperti biasa sudah terhubung secara virtual saya memiliki 3 narasumber yang akan berbagi informasi berkaitan dengan PTM 100% nah sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang pertama ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Bapak Harjono SPDMM, selamat malam Assalamualaikum Pak Harjono selamat malam Waalaikumsalam apa kabar Pak Alhamdulillah, baik sibuk ya Pak di sana pembelajaran tatap muka di Cimahi ya kita mulai hari Senin kemarin tanggal 17 Januari 2022 itu merupakan hari pertama di pelaksanaan semester jenap tahun ajaran 2001-2002 yang sekaligus juga pelaksanaan untuk pertama pembelajaran tatap muka terbatas 100% di semua jenjang pendidikan di Kota Cimahi oke dan berjalan dengan lancar ya Pak Harjono sepanjang ini dalam pelaksanaan 4 hari ini belum ada ditemukan kendala dan Alhamdulillah Masih Lantar jangan ada ya Pak ya harus smooth jangan ada dengan seterusnya iya selain Pak Harjono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi saya juga memiliki narasumber yang lainnya adalah Dekan FKIP Universitas Pasundan ada Bapak Doktor Haji Uwus Toharudin MPD Assalamualaikum Samurasun Pak sampai Assalamualaikum Salam sehat Pak selamat malam saya saya wadek satunya Bu oke Pak Dekan sedang di Jumjah jadi memiliki saya baik Pak baik Pak terima kasih sudah hadir bersama kami situasi di UNPAS seperti apa saat ini Pak untuk pembelajaran para mahasiswanya masih hybrid kalau untuk saat ini kebetulan 3 minggu belakangan ini sedang UTS nanti minggu depan baru akan ada PTMT belum sampai PTM 100% Bu jadi masih rencana mau PTMT mungkin sekitar 50%an per kelas begitu yang hadir tapi nanti akan disambungkan ke seberat virtual juga ke teman-temannya yang di luar sana oke bertahap ya Pak ya bertahap bertahap terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak dan selanjutnya saya perkenalkan kepada Anda selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Cimahi dan juga Ketua MKKS SMP Kota Cimahi ada Ibu Dr. Randa Wiwin Winnie Widiawati MSI Assalamualaikum selamat malam Ibu Wiwin Waalaikumsalam selamat malam selamat malam baik ya Bu kabarnya ini ada dua jabatan sekaligus nih Bu Wiwin selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Cimahi dan Ketua MKKS SMP Kota Cimahi sangat hektik tidak Bu kegiatannya MKKS itu komunitas Kepala Sekolah kebetulan ini ada 45 Kepala Sekolah dan swasta 45 negeri 16 swasta 29 nah itu ada komunitasnya itu sebagai apa ya komunikasi kami dalam satu forum seperti itu terkait berbagai hal kegiatan di sekolah seperti itu baik kita akan membahas mengenai PTM 100% yang minggu ini adalah minggu pertama dan memasuki hari keempat so far so good bisa dikatakan demikian ini terlihat sekali dari aktivitas penjemputan pengantaran para siswa di tempat-tempat sekolah yang ada di sekitar kita termasuk Kota Cimahi sebelumnya saya akan coba berbincang kepada Pak Dr. Haji Uus Toharudin terlebih dahulu berkaitan dengan gambaran ataupun situasi pendidikan di Jawa Barat khususnya di masa pandemi ini Pak silahkan ya terima kasih saya tanya dengan gambaran PTM 100% saya kira untuk saat ini apalagi di perguruan tinggi masih variasi artinya ada yang bertahap seperti Gunpas kalau tempat yang lain juga demikian yang 100% saya kira sekarang masih masih belum berani full 100% tapi kalau untuk di sekolah saya kira bagus-bagus saja untuk 100% karena kalau zaman dulu pembelajaran daring itu mahal ya justru paling yang mahal itu adalah justru PTM 100% kenapa mahal karena ya penurusi kok gitu tapi kalau tidak dilakukan ini juga takutnya jadi lost generation gitu ya kalau tidak dilakukan karena kalau pembelajaran daring itu di satu sisi memang memudahkan dari mana saja tapi di sisi lain itu untuk pembelajaran karakter kalau saya pahami itu sulit gitu ya sulit untuk apa namanya mengontrol dia apa ini benar bikinan dia atau enggak gitu ya untuk pembelajaran daring itu sulit ya tapi kalau sekarang mau terbatas mau pembelajaran tatap muka 100% ya saya kira asal di kawal protokol kesehatannya saya kira ya bisa-bisa saja dan saya sepakat ya untuk itu dan para mahasiswa sebutnya gandrung untuk ini untuk pembelajaran tatap muka yang 100% itu gandrung jadi mereka itu sudah menemui titik jenuh gitu untuk online-nya sehingga mereka apa namanya kalau dari surhat-surhat atau testimoni itu ingin sekali masuk pembelajaran tatap muka ya mungkin di belakang itu ada kangen-kangenan antara mahasiswa dosen dan sebagian itu biasalah seperti itu nongkrong di kantin ya Pak Ulus ya kalau kita lihat ini mungkin berbeda dengan situasi PTM ataupun pembelajaran daring yang sebelumnya dilaksanakan dari satuan pendidikan tingkat yang berbeda kalau di mahasiswa dari pandangan dari Pak Wakil Dekan adalah berkaitan dengan sudah 2 tahun barangkali Pak Wakil Dekan ini kita jenuh sekali untuk bisa ketemunya laptop lagi handphone lagi whatsapp group lagi sampai penuh dan barangkali ya tadi hakikatnya manusia adalah makhluk sosial ya Pak Ulus yang harus berinteraksi satu sama lain komplainannya akan berbeda dengan siswa yang ada di tingkat SD SMP sampai dengan SMA yang komplain orang tuanya anak-anaknya mungkin fun saja ya Pak Kadis nah situasinya saat ini Pak Kadis bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran di kota Cimahi khususnya ya setidaknya kita 2 tahun harus banyak penyesuaian Pak Kadis silahkan baik haturnut jadi memang betul yang disampaikan Pak Ulus tadi bahwa suara-suara dari orang tua siswa memang sejak sudah lama menghendaki PTM termasuk juga bukan hanya orang tua Pak Ulus guru-guru juga sudah gregetan Pak sudah sudah lama kebetulan di Cimahi pembelajaran tatap muka itu simulasi dilakukan di bulan Mei kemudian kemarin di semester ganjil kami mulai bulan September itu sudah mulai pembelajaran tatap muka sesuai dengan SKP 4 Menteri dengan cara mengatur 50% kapasitas ruangan dipakai untuk pembelajaran tatap muka dengan jam pembelajaran pada saat itu diatur masih 4 jam pelajaran sampai 6 jam pelajaran tergantung dari kepala sekolah nah hari ini sejak terbit SKP 4 Menteri yang baru maka untuk PAUD SD SMB itu sudah mulai pembelajaran 100% tatap muka 100% yang dimaksud adalah 100% kapasitas ruangan dapat digunakan 100% anak-anak menghidupi pembelajaran tatap muka namun demikian dari SMP tadi disampaikan Bu Wewin ada 45 SMP negeri dan suasana masih ada 2 SMP yang minta izin untuk pelaksanaan PTM tetap muka itu PTM terbatas 100% itu ditunda sampai minggu depan kemudian di SD masih ada 4 SD dengan berbagai macam alasan karena pertama orang tua masih belum siap kedua beberapa siswa dan guru baru melaksanakan perjalanan keluar dera kemudian di TK juga masih ada beberapa TK dari total 307 PAUD SPS dan TK COBR termasuk itu masih ada beberapa yang mengajukan penundaan terutama ini untuk SD dari swasta dan SMP dari swasta oke jadi memang ada penyesuaian dan di tergantung dari kondisi di lapangan Pak Kadis karena memang tidak bisa dipaksakan betul kalau menurut SKB 4 Menteri yang terbaru sebetulnya untuk wilayah seperti Cimahi yang masuk level 2 dengan cakupan vaksinasi lansianya di atas 50% kemudian cakupan vaksinasi secara umum di atas 70% Cimahi kita sudah di 80% itu dapat semua harus memberikan pembelajaran tetap buka gak bisa ditawar harus memberikan fasilitasi pembelajaran tetap buka namun demikian masih kita menyadari bahwa masih ada 1-2 orang tua yang apa khawatir ya belum belum sepenuhnya percaya tentang keamanan penyelenggaraan PTM meskipun kami dari Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan terutama sekolah itu berusaha keras untuk meyakinkan bahwa semua tahapan sudah dilaksanakan semua SOP disiapkan dan dilaksanakan semua infrastruktur disiapkan tetapi masih ada 1-2 insyaallah minggu depan beberapa sekolah yang sekarang masih menunda sudah menyatakan akan siap sehingga apa yang tadi dikabarkan oleh Pak Wakil Dekan tentang learning loss itu bisa kita cegah sedini mungkin itu mungkin terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya kondisi di lapangan update-nya seperti apa khususnya untuk di Kota Cimahi Pemirsa nanti kita akan berbincang lagi tentunya dengan tema yang sama berkaitan dengan pelaksanaan PTM 100% yang ada di Jawa Barat pada umumnya dan kami akan berbincang dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Cimahi setelah jeda berikut Pemirsa tetap bersama kami dalam program Jabar Terkini Pemirsa Pemirsa Anda sedang menyaksikan program Jabar Terkini salah satu program unggulan dari Bandung TV yang tentunya membahas current issue yang sedang terjadi saat ini diantaranya malam hari ini saya membahas mengenai pembelajaran tata muka 100% yang sudah dilaksanakan dan tadi kita sudah menggali informasi berkaitan dengan bagaimana respon dan juga keluhan dari para peserta didik maupun dari para mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kurang lebih 2 tahun dengan metode daring dan keluhan pun hampir serupa tentunya ingin sekali melaksanakan pembelajaran seperti dahulu sebelum adanya COVID-19 nah lalu bagaimana situasi pelaksanaan pembelajaran tata muka yang diselenggarakan di Kota Cimahi khususnya di SMP Negeri 2 Cimahi saya sudah terhubung kembali bersama Ibu Dr. Anda Wiwin Wini Widiawati MSI Ibu masih terhubung bersama kami ya Ibu 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 Wiwin kalau kita melihat bahwa tadi paparan dari Pak Kadis juga semuanya masih situasional tapi memang karena Cimahi capaian vaksinasinya sudah diangkat 80% kemudian PPKM-nya pun di level 2 ini mau tidak mau wajib dilaksanakan PTM 100% lalu bagaimana persiapan dan juga pelaksanaan PTM khususnya di sekolah Ibu SMPN Negeri 2 Cimahi Terima kasih SMP Negeri 2 Cimahi seperti hanya tadi disampaikan Pak Kadis bahwa kami kondisinya harus 100% Alhamdulillah SMP Negeri 2 Cimahi dengan jumlah siswa 1.245 Wow 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 relatif hadir semua hanya sekitar 0,5% yang tidak hadir jadi antusiasme anak-anak untuk PTM kali ini betul-betul mereka sangat bersemangat kami mulai jam pertama pukul 7 KCW dan pukul 5 58 atau sebelumnya itu sudah ada siswa yang hadir jadi betul-betul bersemangat banyak pun pengantar dengan semangat seperti itu oke dan ini adalah hari keempat ya Bu Biuin pelaksanaan dari PTM di SMP Negeri 2 sejauh ini bagaimana pasti sudah menjadi rutinitas untuk dicek suhu mencuci tangan jaga jarak lalu biasanya kan masyarakat Indonesia ini yaudah sudah terbiasa agak dikendorkan lalu seperti apa nanti tindak lanjut yang akan dilaksanakan di sekolah ibu ya yang sama Alhamdulillah selama 4 hari ini kami tetap di awal karena kami sekolah di sisi jalan raya kami stand by sejak pukul 6 kurang beberapa rekan guru dengan kata usaha di depan untuk mengatur pengantar dan juga tetap mengukur suhu anak-anak dan kemudian mengarahkan untuk tetap mencuci tangan karena di setiap kelas kami sudah siap wastafel untuk cuci tangan di dalam kelas memang ada sedikit kami agak kesulitan mengatur tetapi sudah diatur yang harusnya berjaraknya sekitar 2 meter atau 1 meter setengah karena tingguannya agak banyak jadi paling jauh pun hanya ya setengah meter tetapi tetap berjarak tetap berjarak dan Alhamdulillah kami tetap selama ini masker mereka tetap menggunakan dan berusaha untuk selalu kemudian kami juga mengarahkan anak-anak untuk membawa bekal masing-masing sehingga mereka tidak jajan dan berusaha untuk tidak berkerumun untuk ketika mencari makanan karena mereka membawa bekal masing-masing dari rumah oke berapa jam durasi mereka bersekolah paling lama karena sesuai dengan arahan dan SKB kami berusaha untuk sesuai dengan regulasi yang ada 4 jam kami pukul 7 masuk kemudian pulang pukul 11 25 memang karena ada waktu istirahat dan ada pembiasaan ini yang mungkin sekarang sangat anak-anak ditunggu pembiasaan dengan bertatap muka dengan kawan-kawannya dengan gurunya dengan gurunya itu mereka akhirnya saya ketemu dengan teman-temannya seperti itu dan yang paling banyak sekali anak-anak diminta ditanya senang bertatap muka karena dikasih lagi uang jajan Pak Bu tiang hari luar biasa motivasi mereka untuk sekolah ya dibalik itu semua ada perjuangan dari Bapak Ibu untuk mempersiapkan kondisi maksimal di sekolah masing-masing lalu untuk sekolah yang lainnya menurut pandangan Ibu seperti apa kan Ibu selaku ketua perkumpulan kepala sekolah juga ya di Kota Cimahi ada saran ataupun ada ada inovasi dari para kepala sekolah yang lainnya berkaitan dengan PTM ini Ibu ya ya saya juga di titipi pesan betul dari kawan-kawan kami karena tadi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing karena memang ada sekolah yang luasnya sangat luas sebenarnya ada juga yang terbatas tapi kami berusaha seperti itu hanya memang ada kendalanya sama Bu seperti ketika di dalam kelas yang kami harus tetap berjarak tapi tetap kami berusaha lalu yang kedua pada saat jam pulang beberapa sekolah berada di pinggir jalan raya kerumunan itu relatif sedikit ketika awal ketika awal tetapi kemudian kami mengantisipasinya di hari kedua ketiga keempat dan Alhamdulillah sekarang pada hari keempat yang tadi kami patuh itu sudah relatif terurai dengan cara mengatur jadwal jadwal yang berbeda dari beberapa sekolah yang mengatur jadwal berbeda antara kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 lalu ada juga yang mengatur jadwal pulangnya saja mengapa karena jadi jadwal pulang berbeda sekitar 15 menit atau 20 menit antara kelas per kelas kami memantau memantau dari awal pulang jadi digilir betul-betul 3 kelas dulu kemudian setelah reda lagi baru diatur lagi pulang dan Alhamdulillah bisa terurai jadi kendala itu kami bisa lalumi oke ini luar biasa untuk kerjasamanya di lapangan untuk bisa melibatkan banyak orang tapi dengan protokol kesehatan terima kasih atas penjelasan terupdate-nya untuk situasi sekolah-sekolah yang ada di Cimahi khususnya di SMP Negeri 2 Cimahi saya kembali ke Pak Wajel Dekan Pak Us kalau kita berbicara mengenai sistem pendidikan di Indonesia sebelum pandemi sepertinya kita di push terus untuk bisa menyediakan fasilitas secara online sehingga ini banyak para dosen para guru yang kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi nah di saat pandemi ini mau gak mau semuanya dipaksa mendigitalisasi sistem pendidikan bahan ajar dan yang lainnya banyak gap tentunya yang bisa dilihat antara sekolah yang di kota dengan sekolah yang di pinggiran kemudian kemampuan finansial dari setiap siswa maupun mahasiswa pun ini ternyata menjadi salah satu faktor terhambatnya untuk distribusi dan juga transfer ilmu nah sejauh ini seperti apa solusi yang terbaik untuk tadi menghilangkan gap kemudian tadi ada faktor learning loss yang semakin lama kita semakin dihantui Pak terima kasih saya mungkin bicara dari sisi pendidiknya dulu ya silahkan Pak saya melihat bahwa ada perbedaan antara pendidik baik itu guru ataupun dosen antara generasi yang 50 ke atas gitu ya generasi kolonial ya Pak ternyata yang 50 ke atas itu ini saya amati di dosen itu karena mereka itu sebetulnya pendatang pendatang di milenial gitu ya dan sebetulnya pengalamannya lengkap itu untuk move on ke digital itu agak sulit awal-awalnya agak sulit untuk yang 50 tahun bahkan sudah 60 tahun saya sudah agak males tapi lama-kelamaan dia itu mungkin karena kuntutah ya ikut gitu ke sana nah beda dengan yang generasi yang 40 ke bawah itu kan sedang apa namanya puncak-puncaknya kinerja gitu ya untuk yang 40 ke bawah itu mereka itu ketika diberikan harus dari itu langsung ini langsung tune in gitu ya untuk yang itu untuk yang pesen yang seperti itu kalau mahasiswa kan jangan ditanya lagi kalau mahasiswa memang keinginannya di awal-awal ya di awal-awal keinginannya memang lebih banyak daring bahkan kalau dilihat dari sisi penelitian zaman dulu ya bahwa yang daring itu di satu sisi ada baiknya ya banyak baikannya tapi sekarang itu kayaknya agak terbalik mungkin ini harus agak terbalik agak terbalik agak terbalik ya maksud saya gini kalau terus-terusan daring ini ada tadi yang saya bilang itu ada kejenuhan sehingga kalau sudah jenuh apapun dijejali itu akan sulit gitu tapi kalau sudah ada suasana PTM terbatas itu ada saling setapa secara nyata gitu itu apa namanya energi positifnya bisa keluar gitu ya nah itu jadi ada perbedaan antara pendidik yang sudah katakan dalam terhentik sudah senior gitu ya dengan yang senior tapi itu belum bisa dikatakan secara umum hanya secara khusus beberapa saja yang bisa seperti itu ya artinya yang sulit untuk nungguan ke digital sampai sekarang juga ada yang seperti itu ya jadi menunggu terus menunggu ingin PTM ingin PTM ya jadi kalau sekarang kurpanya sudah decline sudah turun sudah mendekati sungguh X ya itu kan hampir nol ya gitu ya intinya hampir nol kasusnya ya mudah-mudahan cepat demikian sehingga tatap muka itu bisa dilakukan dan teknologi tetap bisa dipertahankan gitu ya karena teknologi itu kan adalah bantu ya teknologi itu tak bantu jadi tatap muka bisa dilakukan dengan baik kemudian teknologinya selama ini dipelajari jangan lagi ditinggalkan tapi tetap itu lakukan gitu ya bantuannya itu akan akan bagus saya kira bantuannya jadi nanti Pak Wakil Dekan sepertinya gangguan sinyal Pak Wakil Dekan Pak Dr. Haji Uus Toharudin MPD kami akan menunggu tersambung kembali dan untuk Anda juga kalau kita lihat bahwa ternyata di satu sisi digitalisasi luar biasa membantu di sisi lain juga ternyata pertemuan secara face to face pun sangat dibutuhkan untuk sistem pembelajaran yang ada di Indonesia lain halnya memang konsepnya dari awal sudah daring ya Pak Wakil Dekan itu akan berbeda rasanya ada yang mau ditambahkan lagi Pak mengenai learning loss yang menjadi salah satu ancaman di Indonesia ya itu kekhawatiran tapi sebetulnya kalau kita melihat kebiasaan anak-anak sekarang belajar saja anak-anak sekarang itu kan lebih banyak belajar dari Youtube iya beda itu generasinya beda kalau generasi dulu waktu saya kuliah gitu ya buku itu kan penuh dengan catatan papan tulis itu dosen itu penuh gitu ya kemudian dicatat kalau sekarang kan tidak begitu sebelum-sebelum ini saja sebelum ini bergeser dari catatan-catatan yang ada di buku waktu itu ada HP mahasiswa itu ke depan ya kalau dosen menulis di papan tulis mahasiswa ke depan pet potong dulu ya sebelum ini sebelum sebelum adanya dari nah sekarang sudah dari ya artinya memang betul saya tadi katakan bahwa kita itu generasi saya sudah 50 ke atas pendatang untuk dunia digital ini dunia-dunia milenial ini pendatang mereka lah pemilik sesungguhnya gitu jadi mereka kan gak mengalami kayak saya dulu kekuliahannya jadi kalau menurut saya tetap dipertahankan teknologinya apalagi teknologi pembelajaran pembelajaran apapun kan setiap setiap pelajaran misalkan ada matematik ada bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia apapun itu ada teknologinya itu yang tetap dipertahankan PTM 100%nya jalankan kalau sudah kondisinya aman jadi memang saling melengkapi ya kalau saya tidak khawatir ya kalau saya tidak khawatir dengan mahasiswa yang sekarang tinggal kitanya mau gak mengubah paradigma pembelajaran yang berpusat pada keinginan mahasiswa atau siswa bukan keinginan gurunya tapi keinginan siswanya kalau misalkan sekarang banyak ke Youtube ya silahkan menggunakan video-video pembelajaran misalkan seperti itu atau berikan link-link video pembelajaran yang membantu untuk pemahaman mereka begitu iya banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk metode pembelajaran ya Bapak Ibu dari mulai Youtube kemudian juga kahut kuisis yang bisa kita gunakan apalagi setiap sekolah ataupun perguruan tinggi sekarang sudah memiliki platform e-learningnya masing-masing dan itu sangat bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan satu lagi barangkali Indonesia masih fokus pada teacher center bukan student center siapa ya nah ini yang harus segera dirubah nah nanti kami akan kembali lagi pemirsa dengan narasumber saya yang sudah hadir ini dengan pembahasan yang sama pembelajaran tetap muka 100% setelah jeda kami kembali untuk Anda dalam program Jabar Terkini ya Jabar Terkini hadir dengan tema hari ini adalah PTM 100% dengan menghadirkan 3 narasumber yang pertama adalah Bapak Harjuno SPDMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi kemudian diikuti oleh Dr. Haji Uus Toharudin MPD selaku Wakil Dekan FKIP UNPAS dan juga ada Dr. Randa Wiwin Wini Widiawati MSI selaku Ketua Sekolah SMPN 2 Cimahi dan Ketua MKK SSMP Kota Cimahi tadi kita sempat membahas mengenai positif dan juga negatifnya dari pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tentunya ini terjadi gap antara pengajar ataupun dosen yang senior kata Pak Wakil Dekan dengan para dosen ataupun para guru yang memang generasinya adalah generasi milenial yang hadir saat hari ini dan bagaimana kondisi para pengajar di bawah naungan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Pak Harjono ini tentunya tantangan tersendiri ya untuk bisa memberikan literasi digital bagi para guru yang ada di Kota Cimahi sejauh ini seperti apa literasi digital dan juga penerapan teknologi di Kota Cimahi sendiri Pak baik terima kasih terakhir jadi sebenarnya kondisinya sama juga yang terjadi di guru-guru di lingkat pendidikan dasar maupun PAUT mungkin kondisinya lebih 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 tadi lebih di bawah apa yang disampaikan Pak Wakil Dekan karena dari level pendidikan juga kalau kita tahu dosen-dosen yang level pendidikannya S2, S3 saja seperti itu apalagi yang guru PAUT guru SD guru SMP yang ya kalau SMP rata-rata sudah S2 tetapi di SD dan di PAUT terutama jumlah guru dan tenaga pendidikan yang sudah meniliskan S2-nya jumlahnya masih belum optimal dan memang betul tapi ini bisa diselesaikan karena dari awal pandemi ini apa melanda tanah air kita kami di S3 terutama itu mencoba memberdayakan MDMP antar guru yang bergebung dalam MGMP dan KKP itu saling mengisi saling berbagi kemudian saya sering lah dengan BWB dengan teman-teman sering ledek ini COVID ini membuat penyakit baru mengobati TBC gitu guru-guru yang TBC TBC tidak bisa komputer tidak bisa komputer yang biasanya tidak bisa komputer dibaksa untuk bisa komputer tetapi saya pikir digital bukan hanya satu hal karena media pembelajaran itu bisa menggunakan berbagai macam cara kami di Cimaki pernah mencoba menggunakan media televisi jadi guru-guru yang bergabung dalam MGMP dan AKG untuk SD itu bergabung berhimpun memberi pembelajaran bersama-sama menggunakan salah satu stasiun televisi yang ada di Cimaki bahkan ada ada satu SMP di Cimaki yang mencoba membuat siaran televisi sendiri untuk kealangan internal jadi ini bukan dari COVID ini pembelajaran belajar dari rumah ini bukan hanya digital tapi banyak jalur lain misalnya menggunakan televisi kemudian banyak lah channel-channel yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan betul pembelajaran yang paling apa ketika guru-guru menyelenggarakan pembelajaran dengan cara BDR kemudian kemarin dikombinasikan dengan tatap muka yang 50% maka experience ini menjadi pengalaman ini menjadi guru yang terbaik bagi para guru bagaimana cara menjadi guru untuk lebih baik ke depan bagaimana pemaksaan penguasaan TIK sehingga TIK enabler di dalam pembelajaran itu tidak hilang nah rohaninya seperti amanat tadi Pak Uus betul bahwa setelah PTM ini pengalaman dalam menyajikan pembelajaran menggunakan teknologi digital maupun jalur-jalur komunikasi lain itu digunakan untuk lebih mengoptimalkan karena ingat PTM 100% ini bukan berarti 100% seperti yang sebelum covid ini masih terbatas juga TIK pertama terbatas dari durasinya jam pelajaran yang biasanya 8 jam pelajaran sekarang 1 hari maksimal hanya 6 jam pelajaran 6 jam pelajarannya itu 30 menit sampai 40 menit jadi Bu Iwin tadi mengatakan 4 jam itu 4 jam artinya 4 jam pelajaran bukan 6 jam pelajaran 6 jam pelajaran 1 jam pelajarannya 30-40 atau 4x60 menit gitu kira-kira nah kemudian masih banyak yang terbatas seperti olahraga juga hanya boleh dilakukan di halaman tetapi belum keluar jadi misalnya anak-anak yang bisa berenang belum boleh berenang main bola masih menggunakan halaman bukan lapangan bola nah satu hal yang menarik tadi kita bicara tentang apa namanya loss learning kami di Cimahi sebetulnya ada satu juga yang dikhawatirkan apa itu karena kami yaitu tentang misleading concept jadi kalau terlalu lama kalau terlalu lama BDR anak-anak itu terus berselancar di dunia maya mencari informasi dari internet itu apalagi kalau untuk SD dan SMP mungkin kalau tingkat SMA karena kalau dari sisi dari sisi kalau kita menggunakan teori pijet gitu ya itu kan pernah anak TK masih pra-operasional anak SD masih operasional komplit kalau disuruh mencari ilmu yang itu takutnya itu konsep-konsep yang diterima itu meleset karena kami di Cimahi pernah mencoba teman-teman di MGMP IPA mencoba melakukan bukan penelitian tapi lomba lomba anak-anak membuat video pembelajaran IPA sesuai dengan materi kelasnya kelas 7 kelas 8 kelas 9 nah dikumpulkan videonya tentang pelajaran yang dia dapatkan selama ini selama PDR kemudian dan hasilnya ada beberapa konsep yang menunjukkan misleading konsep jadi kalau ini dibiarkan padahal fungsi guru salah satunya mohon maaf di kelas di kelas dalam PTM guru itu kalau adalah meluruskan konsep-konsep yang misleading itu jadi harus meluruskan tentu dengan kaedah ilmuwan yang diklasi oleh guru jadi dengan PTM ini yang tadi learning loss misleading concept itu bisa bahaya pak kalau misalnya mohon maaf anak belajar tentang penyernihan udara penyernihan air misalnya di IPA nah itu terjadi misleading alat yang di bahan-bahan yang digunakannya itu salah kalau itu dianggap sebuah kebenaran kan bahaya belum lagi kita bicara tentang konsep pembelajaran agama pembelajaran kebindekaan pembelajaran yang lain kalau anak-anak terus tidak ada guru yang menjadi fasilitator menjadi mediator menjadi meluruskan konsep-konsep yang salah itu kan agak berbahaya kalau jangkanya lama kira-kira begitu apalagi kalau misalnya orang tuanya harus bekerja dan tidak bisa mendampingi para anak untuk belajar begitu ya pak kadis ini tambah lagi beban untuk bisa meluruskan hal-hal yang memang harus diluruskan menjadi PR sekolah juga nah ibu sejauh ini sudah terjadi atau bahkan jangan sampai terjadi di SMP Negeri 2 Cimahi apa yang disampaikan oleh pak kadis ya insyaallah tidak karena seperti tadi dikatakan kami guru-guru kodarulau dengan adanya pandemi ini kami tetap walaupun seperti tadi dikatakan ada yang masih belum mahir tetapi kami berusaha untuk belajar terus karena ada di bawah Kementikbud itu tetap apa ya update kami mengupgrade kami para guru untuk selalu menyiapkan diri dengan kondisi siap untuk dengan IT sehingga kemarin ya betul mungkin tidak full 100% ada planning load seperti di dikhawatirkan tetapi tidak terlalu artinya tidak terlalu parah hanya memang keinginan PTM ini karena ada hal-hal yang tidak bisa dilalui melalui dunia maya sehingga tetap ini melalui PTM adalah hal yang paling paling insya Allah paling bagus menurut kami para guru dan berharap anak-anak pun berharap bisa PTM ini terus berlanjut bukan hanya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga PTM akan tetap berjalan insya Allah karena memang lebih baik bertemu langsung untuk menyampaikan materi ya Bu ya jadi kalau misalnya selama ini didaring ada anak yang tidak paham akan cukup lama waktu untuk bisa menyelaraskan materi dari para gurunya Bu Iwin betul yang tadi Pak data katakan mungkin tapi memang betul ada anak yang bisa betul bagus sangat bagus tapi apakah betul ada karya sendiri atau bukan ini yang kami ingin mungkin pada saat PTM ini akan terlihat dan itu tanggung jawab kami untuk menjadi anak-anak untuk mereka betul-betul siap menjadi anak bangsa mencapai masa Indonesia yang emas oke kalau di sekolah misleading konsep yang memang dikhawatirkan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis kalau di Genjang Universitas barangkali Pak Wakil Dekan ini mahasiswanya kadang-kadang di zoom fotonya aja habis itu off camera alasannya susah sinyal atau gak belum mandi kameranya udah on sementara dosannya udah on set udah performance nya luar biasa 100% mahasiswanya yang oke karena masih di kosan ya udah nyalain aja kameranya biasa aja orangnya tidur lagi Pak Wakil Dekan menanggapi hal tersebut bagaimana terima kasih menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ada miskonsepsi istilahnya ya jadi miskonsepsi itu konsep yang mis yang salah akibat dari dia mencari sendiri ya carinya itu tidak diberikan petunjuk ya bisa jadi seperti itu tapi kalau di universitas justru memang lebih banyak emang siswa itu mencari karena beda beda ini ya beda beda karakteristik gitu ya kalau di SD kan lebih banyak mungkin disuapi begitu ya terus gak atas kalau ke atas lebih banyak mencari tapi kalau kami supaya tidak terjadi miskonsepsi yang parah gitu ya biasanya maswa itu diberi tugas ya tugas tersendiri masing-masing berbeda ya ataupun bisa sama kemudian nanti dipresentasikan dosennya sebagai wasit ya atau dalam istilah lainnya itu fasilitator gitu ya nah ini yang salah ini yang benar setinggal ada konfirmasi disitu ya oh iya ini saya mengambil dari sini terus ditanya argumentasinya seperti apa nah kalau sudah ketemu bahwa ya oh iya kalau gitu salah saya gitu ya nah itulah kalau di universitas seperti itu nah terkait dengan tadi di zoom ya memang kalau dibuat apa istilah PTM ya sama saja bu PTM itu pembelajaran tatap maya nah kan tetap maya jadi tetap tetap ininya singkatannya sama ya pembelajaran tatap muka pembelajaran tatap maya nah kalau kami selama ini 2 tahun ini memang sudah PTM 100% tapi PTMnya pembelajaran tatap maya ya pembelajaran tatap maya nah untuk pembelajaran tatap maya ini memang modus baru betul bu tadi ya kalau dulu itu kabur dari sekolah itu kan loncat pagar ya pak ya kalau sekarang kabur itu tutup kamera ketika dipanggir ini misalkan si A si B yang tutup kamera kemudian dipanggir tidak yang utah-utah itu berarti kan kabur nah untuk mengatasi seperti itu di awal biasanya saya mengatakan begini bahwa nanti akan beneran itu begini-begini salah satunya adalah Anda harus tetap on cam nah gitu ya nah kalau tidak on cam saya anggap tidak hadir nah gimana kalau tidak ada sinyal Anda cari sinyal gimana yang besar sinyalnya begitu ya nah itu kalau perjanjiannya di awal seperti itu anak-anak itu atau para mahasiswa itu paham gitu ya jadi artinya memang betul penilaian itu harus disampaikan di awal gitu Anda itu nanti akan nilai A, B, C, D salah satunya bisa kan on cam atau off camnya gitu ya nah itu itu salah satu mengatasinya yaitu di awal diberikan perjanjian perkuliahan gitu ya Anda harus on cam gimana kalau sinyalnya cari saja sinyalnya yang bagus gitu supaya tetap on cam gitu gimana saya gak punya buatan pokoknya cari bisa on cam begitu kan sebetulnya kalau dibuat tegas seperti itu bisa bisa oke banyak strategi ya Pak bisa dilaksanakan untuk bisa tadi mengakali cara-cara mahasiswa kita kita jauh lebih pintar karena kita bandelnya duluan ya Pak oke kita masih punya satu segmen lagi Bapak Ibu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tetap muka 100% ini jadi Anda jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam program jabat terkini ya ini segmen terakhir kami berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tetap muka 100% tadi Pak Wakil Dekan menyampaikan bahwa ya banyak variasi ataupun banyak strategi yang harus dilaksanakan oleh para pengajar untuk mensiasati cara-cara mahasiswanya ataupun anak-anak dalam memperoleh materi pembelajaran begitu pula dengan para dosen para guru yang ada di setiap jenjang pendidikan termasuk yang ada di Kota Cimahi banyak tantangan yang harus dihadapi diantaranya adalah yang pertama learning loss kemudian aja kemudian juga ada miskonsepsi yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dekan serta Pak Kadis berkaitan dengan hal tersebut dan juga yang ada di lapangan langsung nih ada kepala sekolah yang tentunya memonitori langsung bagaimana kegiatan pembelajaran tetap muka yang dilaksanakan khususnya di Kota Cimahi Bapak Ibu ini ada segmen terakhir kita berkaitan dengan tema yang kita bahas setidaknya barangkali melalui tayangan ini Pak Kadis nih yang sudah hadir secara virtual apa saja yang harus diperbaiki dievaluasi dan dipertahankan dalam 4 hari pembelajaran tetap muka yang sudah disenggarakan khususnya di Kota Cimahi Pak Kadis silahkan baik terima kasih kami sudah menugaskan beberapa semua pengawas sekolah untuk turun memonitor dan juga beberapa staff kami dari laporan para pengawas yang turun ke lapangan staff termasuk saya selirik itu masih ada beberapa memang yang harus diperbaiki diantaranya adalah sekolah sampai sekarang masih ada beberapa sekolah yang belum memasang QR Code yang dari Kementerian Kesehatan yang terkait dengan peduli aplikasi peduli lindungi kalau di Bu Iwin sebetulnya kalau di Bu Iwin sudah ada tetapi kalau di sekolah lain masih belum mohon ini dipasang dan juga protokol kesehatan penerbapan protokol kesehatan itu terutama guru harus memberi contoh di dalam apa memberi contoh di dalam pelaksanaan protokol kesehatan misalnya yang paling sederhana adalah guru selama di kelas tidak boleh melepas masker kalau memang ada anaknya ada siswanya yang mengalami gangguan pendengaran maka diizinkan memang menggunakan masker yang transparan atau facial karena supaya anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran bisa membaca beraktif guru kemudian kepala sekolah juga dengan satgas covid harus memastikan sekali lagi protokol kesehatan dan memastikan hanya anak-anak yang dalam kondisi sehat kondisi kesehatannya prima yang diizinkan untuk melaksanakan PTM terbatas 100% yang sakit biar di rumah saja sampai sehat tetapi juga guru-guru harus tetap memperhatikan proses pembelajaran bagi anak-anak kita yang sakit dan tinggal di rumah itu mungkin beberapa hal yang dari catatan selama 4 hari ini tapi tentang kemacetan tentang pengaturan jadwal sudah disampaikan Bu Win semua sekolah sudah saling berkoordinasi baik dengan sekolah terdekat karena di Cimai ini sekolahnya dekat-dekat sekolahnya di sekolahnya Bu Win itu ada dekat dengan SD ada SMP swasta yang lain hampir semua sekolah di Cimai itu rata-rata dekat-dekat jadi kalau antar sekolah tidak mengatur jadwal kedatangan dan kepulangan anak-anak yang terjadi adalah kerumunan dan itu sudah diselesaikan karena kita sudah lama berlatih sejak bulan September sehingga komunikasi antar sekolah antar sekolah baik di MKKS maupun antara MKKS dan MK3S sudah berjalan dengan baik demikian Terima kasih Pak Radiono atas evaluasi dan hal-hal yang harus dipertahankan di setiap sekolah yang ada di daerah Pak Radiono di Kota Cimahi Ibu Wiewin bagaimana pandangan Ibu sejauh ini apa yang harus ditingkatkan dan juga diperbaiki khususnya ini mengatur anak-anak remaja tentunya akan berbeda treatmentnya dengan para mahasiswa yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bu Ibu Wiewin terima kasih Pak Alhamdulillah untuk anak-anak SMP relatif malah masih bisa mudah diatur Masalahnya ketika pembelajaran ini salah satunya mungkin karena lokasi satu kelas itu relatif itu ukuran baku sekitar tetapi dengan jumlah sekarang siswa dan kursi yang relatif antara 34 sampai 36 ini membuat kami harus terjaga jarak nah biasanya kami para guru itu agar anak lebih mungkin karena baru 4 hari mungkin nanti kami akan mencari lagi formula contoh misalnya ketika kami menggunakan pembelajaran yang harusnya model jigsaw nah itu kan berkelompok lalu kami menggeser kursi meja dan kemudian duduk berkelompok nah ini kami agak repotan dengan kemudian durasi memang yang masih terbatas itu gitu tetapi sampai saat ini anak-anak sangat menikmati karena memang relatif masih tetap muka artinya satu kelas duduk di depan dan masih belum artinya masih dibuat duduk berkelompok tapi sampai saat ini mereka masih menikmati karena ada perubahan dari ketika daring itu sama sekali ketika ada pertanyaan tidak bisa langsung bertanya pada gurunya nah sekarang mau curhat apapun mengenai pembelajaran kesulitan pembelajaran itu bisa bertemu langsung nah ini membuat mereka sangat 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 senang sekali ketika bertemu gurunya ketemu wali kelasnya sehingga mereka menikmati dalam per hari ini lalu yang berikutnya adalah mungkin yang masih harus diperbaiki kita anak-anak masih ada yang belum sementara kan kami menginggau untuk mereka menggauh bukal masing-masing nah ini mungkin mohon kerjasamanya juga dari para orang tua ada beberapa anak yang masih belum dibekali sehingga mereka lapar jadi ketika pulang yang ini yang sedikit mengabad ada penjual karena kami pergi jalan penjual apa namanya keki lima nah mereka tunggu disitu sambil sebelum ketemu orang tuanya jajan jadi akhirnya berkerungun nah ini mungkin yang kami terus menerus secara terus menerus kepada wali kelas untuk selalu mengingatkan agar membawa bekal sehingga pada saat kurang 4 jam diting itu 6 jam pelajaran mereka betul-betul tercukupi asupan makanan sehat berhizinya dan mereka tidak gelap dan akhirnya cepat pulang seperti itu sih oke jadi tidak ada kerumunan habis sekolah langsung pulang itu yang diharapkan oleh pihak sekolah ya Ibu Wibin ya baik terima kasih selanjutnya saya beralih ke Pak Wakil Dekan FKIP UNFA silahkan Pak Darta SPD MPD ya terima kasih pertama saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Hadis dan Ibu Wibin lalu saya ingin disampaikan orang kita itu kan biasanya cepat euforia cepat lalai nah oleh karena itu apa yang harus diperbaikan konsisten terus itu melakukan protokol kesehatan dan selesai sesuai dengan Juklak dan Juknis PTM 100% ini gitu ya konsistensi kata kuncinya kata yang kedua yaitu yang harus berbaiki adalah betul-betul kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau siswa ya student center learning itu betul-betul dilakukan karena kalau memang tidak dilakukan dengan baik bisa bisa jadi tadi miskonsepsi kalau miskonsepsi artinya kita sebagai pendidik tidak ada konfirmasi bahwa inilah yang benar atau inilah yang salah nah gitu ya jadi itu yang kedua yang ketiga bagaimanapun walaupun PTM sudah 100% teknologi itu tidak akan ditinggalkan contoh kasus Juk saya yakin tidak akan ditinggalkan sampai kapanpun tidak akan ditinggalkan bahkan terus itu akan diperbaiki jadi perbaiki teknologi informasinya literasi digitalnya perbaiki sehingga sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Misra dan Kochner itu namanya tipet bahas teknologika pedagogika and content knowledge dipelihara teknologinya dipelihara pedagogiknya dipelihara konten pembelajarannya misalkan ya sehingga semuanya itu jadi irisan yang semakin mendekat ya bahwa kontennya dikuasai dengan baik kemudian pedagoginya dilakukan dengan baik dibantu oleh teknologi itu Misra dan Kochner itu mengatakan tahun 2006 tapi sekarang kenyataan itu betapa visioner dia melakukan atau membuat teori seperti itu jadi pembelajaran yang dilakukan itu lakukan tipet teknologika pedagogika and content knowledge yang benar yang baik semuanya irisanya semakin besar semakin bagus itu mungkin dari saya terima kasih Pak Wakil Dekan atas simpulannya berkaitan dengan pembelajaran tatap muka 100% yang sudah dilaksanakan di Jawa Barat khususnya tadi kita berfokus pada kondisi PTM 100% di Kota Cimahi intinya adalah konsisten kemudian juga tetap menerapkan protokol kesehatan mengedukasi para siswa juga para gurunya untuk tetap bersinergi untuk bisa mensukseskan PTM tentunya tidak meninggalkan teknologi yang sudah ada dan kepada para gurunya harus tetap menerapkan pedagogi yang memang menjadi ciri khas untuk bisa memberikan hasil ataupun lulusan yang terbaik karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap lini kehidupan masyarakat pasti berbenturan dengan update teknologi sekali lagi saya terima kasih banyak kepada narusumber saya yang sudah hadir malam hari ini secara virtual terima kasih banyak Bapak Ibu Pak Darpa SPD MPD selaku Wakil Dekan FKIP Untas kemudian ada Pak Harjono SPD MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan Ibu Dr. Randawi Win Winnie Widiawati MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimahi dan Ketua MKKS SMP Kota Cimahi selamat malam terima kasih saya Chris Hati pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hatur Nuhun selamat menikmati selamat menikmati